Lantas, bagaimana dengan mata uang surgawi? Saya membayangkan kita semua duduk di sini sambil berpikir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan bertahan hidup? Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Dimanakah Allah di tengah-tengah krisis ini? Bagaimana kita harus hidup saat ini? Hal pertama yang akan saya katakan adalah ini. Kita tidak boleh menyerah dalam ketakutan. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Dan, Yesus menjelaskannya dengan cara ini. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, kegemparan di antara bangsa-bangsa karena deru laut dan ombak. Orang-orang akan cemas sebab ketakutan dan gelisah akan apa yang akan terjadi atas dunia. Sebab kuasa langit akan goncang. Dan mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bila mana hal-hal ini mulai terjadi, saat itulah hati manusia menjadi gentar karena takut. Dan alam tampak menggila di sekeliling kita. Apakah respons kita sebagai pengikut Yesus? Kita harus berdiri. Kita harus mengangkat kepala kita karena penebusan kita sudah dekat. Adakah yang berkata amin? Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan karena kita tahu akhir ceritanya. Yaitu ada yang langit baru dan bumi baru dan tubuh abadi yang tidak dapat binasa bagi masing-masing kita semua. Dan kita akan berjalan di jalan emas di surga di atas sebelum kita menciptakan rumah baru di langit dan bumi baru di bawah sini. Sehingga kita dapat menantikan ke akhir cerita yang mulia dan kita tidak perlu membiarkan hati kita dikendalikan oleh ketakutan yang menggerakkan pasar dan masyarakat kita saat ini. Kita harus menjadi seperti yang dikatakan Zaharia dalam Zaharia 9 ayat 12, Tahanan Penuh Harapan. Dan Allah telah memberikan kepada kita suara nubuat untuk masa-masa terakhir ini. Dan kita harus hidup di dalam terang suara nubuat itu. Sekarang jika Anda punya senter di rumah dan Anda bangun di tengah malam dan mendengar suara benturan. Dan Anda pergi untuk menyelidiki benturan apa itu di rumah saya, suara apa yang ku dengar. Jika Anda tidak menyalakan senter, kemungkinan besar jari Anda akan menabrak ranjang atau pintu. Itu pasti pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika Anda menyalakan senter, Anda dapat menghindari gundukan dan rasa sakit yang tidak perlu selama berjalan. Kita telah diberi senter nubuat untuk berjalan dengan penuh keyakinan selama masa-masa terakhir ini. Dalam Lukas Pasal 19, Yesus membahas tentang kehancuran Yerusalem dan inilah yang dikatakannya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau Yerusalem. Mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau. Dalam perikop ini dan perikop paralelnya dalam Matius pasal 24 dan 25, Yesus mengaitkan kehancuran Yerusalem dengan peristiwa menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Keduanya saling berkaitan. Itu bukan peristiwa yang acak. Ada hubungan intrinsik di antara mereka berdua. Kita membaca tentang hal ini dalam buku Grid Kontroversi halaman 25, di mana berbunyi sebagai berikut. Kristus memaparkan di hadapan mereka, yaitu para murid. Ringkasan kejadian-kejadian yang menonjol yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Perkataannya tidak sepenuhnya dimengerti, tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk mengenai hal-hal yang telah diberikan. Lubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem. Dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi, apa yang Yesus katakan tentang kehancuran Yerusalem adalah gambaran yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan kita melihat sebuah paralelisme di sini. Pada Matius 24, Yesus berbicara tentang pasukan Romawi yang mengepung, dan ia berkata di teks sebelah kiri layar. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Lalu bagaimana kita biar memahami hal itu? Nah, jika Anda melihat bagian paralel dalam Injil Lukas, Yesus tidak bilang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ini adalah penjelasan paralel. Katanya, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan mereka yang di dalam kota harus mengungsi. Dan mereka yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jadi, apakah arti dari nubuatan ini? Yesus berbicara tentang ketika tentara Romawi akan datang di tahun 66M di awal pemberontakan orang Yahudi. Orang Romawi datang ke Yerusalem dan mereka mengepung kota itu. Dan mereka mendirikan panji-panji kafir mereka di sebuah daerah di luar tembok kota yang dikenal sebagai tanah suci atau tempat suci. Menurut Lukas 21 dan Matius 24, hal ini merupakan penggenapan pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tidak boleh disamakan dengan tempat kudus di bait suci. Nyonya White menggambarkannya sebagai berikut. Ia berkata, Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota. Maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan meluputkan diri tidak boleh bertangguh. Begitulah komentarnya tentang bagian ini dari ajaran Yesus. Dia melanjutkan dengan mengatakan ini setelah tentara Roma dibawa pimpinan Cestius mengepung kota itu. Tanpa diduga pengepungan itu dibatalkan, pada saat segalanya sudah siap untuk mengadakan serangan segera. Kota yang terkepung, penduduk Yerusalem itu yang tidak mempunyai harapan untuk bertahan, sudah mau menyerah. Pada waktu Jendral Romawi itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas. Ini yang terjadi dalam sejarah. Tentara Romawi mengepung Yerusalem, tampak mereka akan menaklukkan Yerusalem. Lalu tanpa alasan yang tidak diketahui dalam sejarah, tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini. Jendral Romawi mengerahkan tentaranya kembali ke Syria. Dan orang-orang Kristen menganggap ini sebagai tanda yang telah dibicarakan Yesus. Dan mereka segera meninggalkan Yerusalem. Nyonya White berkata, tetapi Allah yang berbelas kasihan itu, mengendalikan kejadian itu demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menunggu. Dan sekarang suatu kesempatan diberikan kepada semua orang yang mau, untuk menuruti amaran juru selamat. Mereka meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa bertangguh, ke kota Pela, di tanah Perea di seberang sungai Yordan. Dan sejarah mengatakan kepada kita bahwa ketika Yerusalem akhirnya dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sejauh yang kita tahu tidak ada orang Kristen di kota itu dalam peristiwa bencana itu. Lebih dari satu juta orang tewas. Mereka yang selamat dijual ke dalam perbudakan dalam kelompok-kelompok besar. Harga budak jatuh di timur tengah. Dan mereka menjual budak-budak Yahudi secara berkelompok dari 30 atau 50 orang sekaligus. Hanya untuk menyingkirkan jumlah tahanan yang mereka miliki. Tapi tidak ada orang Kristen yang binasa dalam keruntuhan Yerusalem. Mengapa? Karena mereka mendengarkan suara juru selamat. Dan ketika mereka melihat tanda yang diberikan oleh Yesus, mereka mengenalinya. Dan mereka mengikuti amaran juru selamat. Dan mereka meninggalkan kenyamanan Yerusalem. Untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan di sana mereka aman dari peristiwa-peristiwa pada tahun 70 Masehi. Nyonya White mengomentari lebih lanjut tentang bagian ini. Katanya. Sudah bukan waktunya bagi umat Allah untuk menimbun harta di dunia. Waktunya tidak akan lama bila mana kita. Seperti halnya murid-murid yang pertama itu. Akan terpaksa mencari perlindungan di tempat-tempat yang sepi dan terasing. Sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma merupakan pertanda untuk pergi bagi orang-orang Kristen Judea. Demikianlah perkiraan kekuasaan pada pihak bangsa kita dengan keluarnya dekret pemaksaan hari sabat. Kepausan itu akan menjadi amaran bagi kita. Itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar. Persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil. Menuju tempat tinggal di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Jadi Nyonya White membandingkan kedatangan tentara Romawi dengan kedatangan hukum hari Minggu di Amerika Serikat sebagai tanda. Untuk meninggalkan kota-kota besar menuju kota-kota yang lebih kecil. Dan Anda tinggal di sana sampai hukum hari Minggu nasional tiba. Dia berkata, daripada menghabiskan harta kita demi kepuasan diri, kita seharusnya belajar untuk berhemat. Misi kita harus ditopang, misi baru harus dibuka. Itu artinya, kita tidak akan mundur ke gunung begitu saja. Allah memberi kita tugas untuk dilakukan. Kita boleh meninggalkan kota-kota besar untuk mendirikan pusat pos terdepan. Supaya kita menjadi terang bagi bangsa lain dan bagi dunia yang sekarat. Allah menghendaki kita hidup seperti itu. Meninggalkan kota-kota besar bukan berarti kita meninggalkan orang-orang di kota-kota itu. Kita masih memiliki amanat surgawi untuk membagikan Injil kepada orang-orang di kota-kota itu. Rumah-rumah ibadah diperlukan di mana orang-orang dapat diundang untuk mendengar kebenaran masa kini. Untuk tujuan ini, Allah telah mempercayakan modal kepada para penatalayannya. Allah telah memberikan kepada Anda hari ini, jika Anda menonton program ini atau ada di gereja ini, Allah telah memberikan Anda modal untuk tujuan surgawi. Janganlah harta bendamu terikat dalam usaha-usaha duniawi sehingga pekerjaan ini menjadi terhambat. Gunakanlah harta benda yang ada padamu untuk kepentingan pekerjaan Allah. Kirimkanlah harta Anda sebelum Anda masuk ke surga. Sekarang, saya akan katakan sebagai penghutbah bahwa ketika hukum hari Minggu Nasional akan diberlakukan secara global. Itu bukanlah tanda pertama untuk meninggalkan kota-kota, itu adalah tanda terakhir. Ini bukan tanda pertama, ini adalah tanda terakhir. Tapi ada kesamaan antara apa yang terjadi pada keruntuhan Yerusalem dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kita melihat hal ini dalam sejarah. Terima kasih.